Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi memusnahkan sejumlah barang bukti hasil tindak bidana kejahatan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Barang bukti dari 31 perkara tersebut mayoritas didominasi oleh kasus narkotika, yakni sebanyak 22 perkara. Berbagai barang bukti yang disita dari hasil tindak bidana kejahatan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut berasal dari 31 perkara. Yang paling dominan yakni perkara narkotika sebanyak 22 perkara. Barang bukti narkotika tersebut diantaranya sabu seberat 19,7 gram dan 7,2 gram ganja kering yang dimusnahkan dengan cara diblender. Selain itu berbagai macam jenis botol minuman dalam kemasan hingga sebuah botol susu bayi lengkap dengan dotnya pun dimodifikasi oleh para pengguna narkotika untuk dijadikan alat penghisap narkotika jenis sabu ikut dimusnahkan dengan cara dibakar. Di kota Sukabumi hampir setiap tahunnya kasus narkotika terus mengalami peningkatan mulai dari pengguna hingga pengedar yang masuk ke dalam perkara pidana kekejaksaan negeri kota Sukabumi. Dari 31 perkara yang ditangani kejari kota Sukabumi, mayoritas didominasi oleh perkara narkotika yakni sebanyak 22 perkara, senjata tajam 2 perkara, pencurian 2 perkara, obat-obatan 2 perkara, dan penganiayaan 1 perkara. Kota Sukabumi kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa untuk pemakai dan pengguna atau pengedan narkotika itu semakin tahun itu semakin meningkat. Nah untuk itu perlu bagaimana seluruh komponen-komponen yang terkait yaitu terutama pendagang hukum bersinergi untuk bagaimana mengurangi pengguna maupun yang melakukan pengedaran narkotika di kota Sukabumi. Pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana kejahatan tersebut dimusnahkan di halaman kantor kejaksaan negeri kota Sukabumi dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah.